Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki, menuju pilih suara, labu 14 Februar. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, rakyat Indonesia. Alvito Dinova Ginting, inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Debat kali ini, kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran, resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilien di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDP kita. Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol, simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia. Dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talent yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan setelah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era order baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita. Kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor penggubungan pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi. Dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI transparansi internasional. Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di tiga metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Johnny di Padang. Seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan truk. Menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang seriwulan anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, Bapak saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha. Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wakil presiden? Tidak Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini, diperas. Mau berusaha ini, diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, sudah sekalian, kita harus lawan korupsi. Memimbang istilah anak muda. Hai koruptor, ku tabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut, kaila yekuna dulatan bena layanggub. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar diantar orang kaya. Mohon maaf waktu Bapak habis. Selesai. Oke, mohon tenang. Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi, hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu, tapi jangan salah paham. Bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, seratus orang Indonesia kekayaannya di atas seratus juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa seratus orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai, dan merajalela di mana-mana. Padahal, rakyat sudah kerja, kerja, kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti, dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan Bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan. Sehingga kita ingin Bansos Plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5 persen anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu-kamu, kaum muda Indonesia. Kamu-kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah, 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Pada segmen pertama penyampaian visi-visi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2, maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Dan untuk itu kami persilahkan panelis Alamsyah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan ekonomi kerakyatan digital. Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. C. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Paslon untuk mengatasi hal tersebut? Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang yang baru yaitu undang-undang PDV dan undang-undang ITE yang baru saja disemikkan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya. Tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bungannya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru meminjam hanya 500 ribu kemudian hutangnya menjadi 240 juta. Karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri tidak bisa pak. Itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal. Tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menkopol Hukam kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik. Calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silahkan Pak Muhammad Amin waktu Anda satu menit. Ya benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan WMKM kita masih terjadi game. Karena itu harus ditilaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM. Yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat. Kita masih sangat rendah. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buping Raka untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Technopark ada sekolah cyber security dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para-para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning yang namanya price dumping yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM penguatan manusia-manusia digitalnya karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Mohamin dan Pak Gibran. Alhamdulillah apa yang diusulkan ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada divisi mesi kami semuanya tinggal baca itu misalnya misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman kadang-kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan rumah gedung dan sebagainya padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada lalu infrastruktur regulasi kemudian infrastruktur digitalisasi itu penting dibangun ke depan sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Minko Pelukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan selesai kita lanjutkan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan Bapak investasi selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A baik terima kasih Pak kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13% sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22% pertanyaannya bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust kepercayaan internasional kepercayaan dalam negeri dengan apa dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita di sisi yang lain investasi juga masih sangat tertutup kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menangah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat kedua agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman cukup baik terima kasih Gus Mohimin mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks IKOR kita kita ingin indeks IKOR kita turun ke angka 4 atau 5% sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor lalu ini yang perlu kita garis bawih kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas kita dampingi dari A sampai Z kita dampingi dari packagingnya dari brandingnya dari marketing onlinenya setelah selesai kita damping lagi permodalannya setelah selesai kita damping lagi untuk bisa mendapatkan off-tector terima kasih waktu anda masih tersisa Bapak oh tenang selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Mahfud Cak Imin calon wakil presiden paslon 1 begini yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif seharusnya 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 begitu di lapangan Pak investasi itu sulit loh Pak prosedurnya berdele-dele ada conflict of interest dimana pejabat yang urus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat CA itu laporan yang masuk ke saya ada urusan yang urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat itu malah disentarisasi ke negara dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri rakyatnya tidak kebagian nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat minta izin misalnya untuk UMKM untuk UMKM misalnya berapa perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM pertanyaan saya instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua selesai selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi kembali waktu Anda 1 menit kita mulai memang apa yang disampaikan Pak Griblan selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk ada prasarat-prasarat mutlak yang disiapkan pemerintah sekaligus menanggapi Pak Mahfud kita punya undang-undang omnibus kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi tetapi sekali lagi pemerintah terlampau-lampat dalam mengimplementasikan itu semua sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin berbelit-belitnya izin saya setuju menjadi penyebab utama trust itu hilang nah kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkat barang sehingga investasi cukup waktu Anda habis selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk itu kami persilahkan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema silahkan Ibu keuangan pajak dan tata kelola APBN APBD baik untuk selanjutnya Pak Hieronimus Rowa kami mohonkan untuk mengambil undian B baik terima kasih hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi pertanyaannya mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat baik terima kasih tidak semuanya harus menggunakan APBN contoh IKN banyak yang gagal paham tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN yang digunakan hanya 20% sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri ini yang banyak yang gagal paham lalu kita mengacu ke pertanyaan infrastruktur fisik atau SDM dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas kita butuh future talents yang menguasai future skills untuk itu di tingkat SMK misalnya kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman kebutuhan industri sehingga ketika anak SMK lulus mereka benar-benar bisa siap kerja siap menerima tantangan kerja lalu untuk fisik tidak selalu harus dari APBN sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta dengan JSR jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN lalu apa PR kita ke depan PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh presiden sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas dan sekali lagi kita ingin menaikkan tasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan untuk kesehatan dan lain-lain terima kasih saatnya menanggapi Pak Mahfud Mas Jibran saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana coba kalau ada kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini nah saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan terima kasih selesai selanjutnya giliran colong wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk memberikan tanggapan waktu Anda 1 menit saya baru tahu saya baru tahu kalau boleh di sini juga supaya lebih dekat sama panelis bisa mulai jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas seluruh projek-projek besar yang ambisius ini IKN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas oleh karena itu skala prioritas harus penting kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan silahkan baik saya izin menanggapi Gus Muhyemin dulu saya ingat sekali Gus Muhyemin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpang di IKN ini gimana ini tidak konsisten dulu mendukung sekarang tidak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa digugel sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia terima kasih Prof dan untuk segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk itu kami persilahkan panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fisbol kami persilahkan Ibu Poppy Ismalina untuk mengambil dan memperlihatkan kepada calon wakil presiden dan moderator perkotaan baik selanjutnya Ibu Retno Agustina Eka Putri silahkan diperlihatkan 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045 permasalahan akan semakin kompleks seperti transportasi publik sampah dan kawasan kumuh pertanyaannya bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut terima kasih perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadahi dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat kami memiliki satu tekat bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta dengan kemampuan menampung jumlah penduduk memberikan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya dimana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan dimana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan sementara fiskal yang dibutuhkan kita harus pandai-pandai mengambil prioritas sekali lagi kita bukan setuju atau tidak setuju IKN yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud balikpapan kasihan panjarmasin kasihan pontianak kasihan karena apa kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik karena apa fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan terakhir bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi terima kasih saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran cawapres nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit silahkan Gus Muhaimin ini agak aneh ya pengen bangun kota selevel Jakarta tapi gak setuju sama IKN tapi ya Monggol lah ya gak apa-apa yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya kita pastikan transportasi umum ini aman nyaman terutama bagi kaum disabilitas lansia dan anak-anak lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya sekarang kan sudah ada teman bus nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema BNT Service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis lalu untuk masalah kumuh nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR RTLH dari PEMDA dan juga CSR dari swasta terima kasih selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktu untuk menanggapi satu menit Bapak kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara silakan ya Ya Imin saya agak kaget juga mau membangun 40 kota se-level Jakarta ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden berapa kota dalam 5 tahun ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji belum ada yang melaksanakan nah gitu kan lalu saudara 40 luar biasa menurut saya 40 kota se-level Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhammad kalau nanti kita membentuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN APBD atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif selesai Pak Muhaymin waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta dimana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan misalnya Pontianak satu tahun cuma satu triliun bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun 5 triliun APBN kita cukup apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR jadi apa yang saya sampaikan se-level Jakarta itu target utama tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka tenang untuk itu kita akan persilahkan panelis Bapak Suharnomo untuk mengambil undian subtema kelima dalam FISPOL infrastruktur Pak Tauhid Ahmad kami undang untuk mengundi C dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar Rp2.385 triliun dari APBN sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan pertanyaannya bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah baik terima kasih jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih ini nanti nyampung ke masalah stunting untuk masalah sanitasi ini perlu kolaborasi banyak pihak misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo kita membangun ipal komunal di perumahan padat penduduk ini penting sekali lalu untuk kebutuhan air bersih kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar misalnya dengan Monogiri Klaten untuk mendapatkan air bersih kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah ke depan masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami dari paslo nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar kalau kita mengintervensi masalah stunting kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga kita tidak bisa hanya memberikan isi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya jadi ini harus dikerjakan secara paralel stunting kita kerjakan pemenuhan kisi kita kerjakan sanitasi drenase air bersih kawasan kumuh ini harus kita selesaikan juga secara paralel terima kasih masih ada waktu cukup Pak cukup baik saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran Mas Gibran yang terhormat tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah kayaknya belum terjawab tadi yang dijawab infrastruktur fisik semua infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial itu yang penting kemudian regulasi bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik kalau infrastruktur fisik mungkin bisa saja dikutatik dari APBN APBD gitu ini untuk ini tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh selesai kita akan ke calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhyamin Iskandar untuk menanggapi infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita apa yang bisa kita lakukan misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi supaya pendidikan bisa terjangkau sehingga semua bentuk pendidikan semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya maka dibebaskan pajaknya ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional infrastruktur sosial tercipta dengan penerintah memberi fasilitas yang memadai saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin baik terima kasih mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu lho Pak tapi gak apa-apa saya perjelas lagi kita punya program makan siang gratis banyak yang nyinyir tapi sekali lagi Pak program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial program makan siang gratis investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas terima kasih selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Yosier Rizal Damuri untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam Fisbol perdagangan dan Bapak Aditya Wardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B, atau C perdagangan C untuk meliberalisasi perekonomian Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi pertanyaannya bagaimana strategi Paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan baik menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian secara sekalian saya dan Mbak Sengganjar kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi strategi kami pertama mengutamakan diplomasi ekonomi sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik duta besar itu adalah duta ekonomi optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain yaitu kemudian yang kedua juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global sehingga menunai standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu di blokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkolisi dengan pejabat-pejabat publik kemudian kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai persilahkan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi Pak Mahfud kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya ini sudah menjadi pengetahuan umum yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif yang kedua kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik saya sampai hari ini sangat prihatin kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan secandar semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan Menteri Kooperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi waktunya satu menit silahkan baik terima kasih paslon nomor satu dan tiga sudah bicara masalah diplomasi saya akan memberikan solusi yang konkret saja paling konkret hilirisasi kita jangan mau lagi mengirim barang mentah kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri saya kasih contoh nikel dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya 3 miliar US dollars sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars ini saya baru bicara masalah nikel belum bicara masalah tembaga boksit timah dan lain-lain konkret jelas singkat padat jelas terima kasih kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi baik terima kasih ini masalah diplomasi diplomasi itu normatif mohon tenang sebenarnya saudara sekalian kalau diplomasinya selama tidak sekiranya sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus sekarang ini kadang-kadang ada titipan dari partai kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan di DPR partai ini belum masuk nah saya sudah bertugas tidak jelas dia tidak mengerti tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi sehingga kalau saya diberi kewenangan nah nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu betul-betul orang yang memenuhi syarat nah soal hirisasi itu sudah masuk sebenarnya mas Gibran saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan itu selesai tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat yakni ekonomi kerakyatan dan digital keuangan investasi pajak pengelolaan APBN dan APBD perdagangan infrastruktur dan perkotaan sesuai dengan urutan tadi kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD waktu Bapak 1 menit dimulai dari Anda berbicara baik terima kasih ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage silakan Bapak Mahfud untuk menjawab waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit baik Mas Gibran yang terhormat regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada proyek pembuatan regulasi sudah ada kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana bagaimana cara regulasinya satu membuat naskah akademik dulu naskah akademik apa naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana saja pakai saja kasus Rukipi namanya kalau di dalam ilmu perundang-undang itu misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana kalau belum ada bagaimana kemudian opportunity-nya bagaimana kemudian kapasitas lembaganya bagaimana kemudian komunikasi publiknya bagaimana kemudian ideologisnya bagaimana itulah yang disebut procipi dan prosedur tentu saja nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya bukan hanya karbon dan itu jadi itu yang akan kita lakukan tetapi sebenarnya yang terpenting itu bagi saya apapun apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan barangkali mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya sehingga ada pengawasan pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya nah itu saya kira pendomar utamanya selesai cukup kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi baik terima kasih Pak kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak saya kan wali kota Pak saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage simple sekali Pak pertanyaan saya Pak mohon dijawab Pak dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak enggak perlu ngambang kemana-mana Pak terima kasih baik silahkan Pak Mahfud jadi begini Mas Gibran di dalam ilmu hukum misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya bagaimana cara membuat aturan tentang antariska nasional Anda pasti tidak tahu jawab sekarang pasti tidak tahu karena 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 hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat itulah kemudian naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada di dalam perpres itu disebutkan buat naskah akademik nah akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu ramai-ramai naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan ya gampang sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru jadi buat naskah akademik kita diskusikan nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum selesai kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1 kami persilahkan Pak Mahfud baik Bapak jawabnya Pak Mohaimin saya melihat ya visi di dalam visi misi Anda itu ada rayan I-Core 45 efisiensi akan meningkat nah Pak kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89 91 maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% kalau 4 saja Anda punya visi targetnya itu ekornya 4 sampai 5 padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional sehingga dengan demikian saya saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi-visi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 6 5 kok tidak berani 7 kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7 selesai terima kasih kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dimana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja di dalam peningkatan pendapatan masyarakat di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat sekarang saja prosentase 3.000 triliun APBN saja untuk membayar utangnya cukup tinggi sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri sehingga target yang berjumlah 5,5 sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita apa beban baru itu yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus terutama kalau utang hituji yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang cukup Bapak baik selanjutnya dipersilahkan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi waktunya satu menit silahkan Bapak iya begini Pak kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7% itu itu nguntangnya mudah tadi saya sudah sebut di pertama betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 670 triliun itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa 233,7 triliun nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar ini bisa mencapai 7 tapi anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi kalau anda berani dengan ICW 4 saja anda pasti bisa 7% pasti bisa 7% apalagi 4-5 nah ini anda mengetahuikan segini tapi pertumbuhan ekonominum nya cuma 5,6 secara matematis agar kurang cepat selesai ditanggapi Pak Mohimin tentu saya sangat setuju bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita menjaga kebocoran APBN kita tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong dimana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5% sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semua yang kelopos baik tenang sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2 Pak Mohaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi terima kasih Pak Gibran Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Sulu ini menjadi prestasi tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati wali kota dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Solo bagaimana caranya ini tenang cukup Pak Gibran waktu Anda 2 menit untuk menanggapi baik Gus Muaymin saya jelaskan sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan yang dibangun bukan hanya Solo saja 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa kalau kita ingin fair ya Gus jumlah mohon tenang jumlah proyek jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana tapi yang jelas ini Gus apa yang sudah dibangun yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja tapi kita lihat impactnya ke warga bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi impactnya apa UMKM kita sekarang melesat wisata kita melesat kemarin waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja itu impactnya lalu kita lihat kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN masjid tidak pakai APBN tapi impactnya apa impactnya ke masyarakat jadi yang kita lihat ini Gus tidak perlu tendasius seperti itu kita lihat impactnya ke warga seperti apa UMKM meningkat kesejahteraan meningkat lapangan pekerjaan terbuka itu yang kita lihat Gus jadi tidak tidak melihat oh ini di anak emas kan enggak pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana bukan hanya di Solo dan itu fakta loh Gus proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu terima kasih silakan Pak Muhammad untuk menanggapi waktunya satu menit yang saya tanyakan belum dijawab saya itu tenang saya itu tanya tips and trick nya agar investasi ataupun projek-projek besar bisa disana sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat ada juga berbagai program-program yang luar biasa pakut patut kita banggakan dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11% Tirbon hanya 7% Tasik Malaya kita ingin trick nya apa sehingga akses perdanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata bukan hanya di satu kota harap tenang tapi berharap seluruh ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN kalau kita jadi pemerintah pusat nanti tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita cukup cukup baik saya jawab lagi sebelum ada proyek dari pusat masuk kita ya para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria kalau gak ada itu gak mungkin proyek itu masuk dua kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis relokasi nego dengan warga-warga bantaran sungai bantaran rail kereta api itu satu lalu kita juga harus berkolaborasi tidak semuanya pakai APBN ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu saya sering dibantu Pak Ganjar gubernur saya ini kolaborasi jadi tidak semuanya APBN ini kolaborasi ada CSR juga ada BUMN juga ini kolaborasi dan sekali lagi sebelum itu masuk kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu jadi ya saya kira ini cukup verkus kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2 baik terima kasih moderator Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari tapi saya tahu itu kan untuk apa menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi saya sekarang mau bertanya dalam topik ini di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23% dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi bisa bisa 10 padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10% lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak orang mau apa namanya insentif pajak saja orang tidak mengambil terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Mahfud yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda satu bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait itu jadi DCP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu sehingga fokus dalam penerimaan negara saja tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran lalu sekali lagi digitalisasi penting saya melihat di kementerian keuangan juga sudah menyiapkan tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment kita melihat sudah ada terkos cortex system yang akan disiapkan ini nanti akan mempermudah proses bisnis mempermudah proses administrasi memperbaiki pelayanan pajak misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar ketika kita akan melaporkan SPT tahunan kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated sehingga tinggal klik-klik-klik tinggal konfirmasi selesai mempermudah lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi pak tadi saya bicara masalah hilirisasi bicara masalah investasi sekali lagi pak tadi saya baru bicara masalah nikel kita belum bicara masalah tembaga boksit timah tembaga bio etanol bio aftur bio diesel kita kalau serius ya pak ya kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia pak tapi kita harus serius dan harus fokus dan ada harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan maturnuhun prof mafud kita beri kesempatan kepada bapak mafud md untuk menanggapi waktunya satu menit silahkan bapak mas gibran yang terhormat apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio anda bicara 23 persen 23 persen dari apa ini kalau anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak kan kalau persen kaitannya dengan pdb apa 23 persen dari apbn atau apa kalau 23 persen dari pbn itu salah karena sekarang saja sudah 82 persen dengan teks rasio sekarang hanya 10,5 sumbangan terhadap apbn itu 20 persen saya ingin tanya 23 persen itu dari apa 23 persen dari pdb atau dari apbn atau apa untuk menaikkan pajak hati-hati loh rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesty juga tidak jelas hasilnya kemudian teks apa pajak itu insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah benar-benar yang mau karena diperas-peras juga jadi alat nigo di kantor pajak nah oleh sebab itu ini harus jelas 23 persen dari apa selesai silahkan pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak itu beda kita kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang kita ingin memperluas kebun binatangnya kita tanami binatangnya kita gemukkan artinya apa membuka dunia usaha baru sekarang NPWP yang punya NPWP ini baru 30 persen artinya apa kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi saya tahu pasti pada negative thinking tidak kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta pajaknya 0 pengen modal 200 juta kur tanpa agunan tidak ada yang memberatkan terima kasih kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3 terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas banyak kepemilikan lahan yang berlebihan akumulasi kekayaan hanya di segelitir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelitir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna maka saya ingin pendapat Pak Mahfud bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan karena kalau sampai hari ini begitu maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi terima kasih baik silahkan Pak Mahfud untuk menjawab waktu Anda untuk menjawab dua menit kami persilahkan Pak Pak Imin itu diskusi sudah lama sejaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform redistribusi lahan itu tadi yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku kenapa lagi saya katakan ini pada aparat pada kedisiplinan kita pada penegakan hukum kita itu masalahnya sebenarnya coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu 1% penduduk menguasai 75% lahan 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya memang timpang oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan nah caranya saya sebelum masuk ke caranya tadi caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas saya pernah dikritik Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas diserahkan kok orang semua rakyat tidak kebagian saya tanya mana daftar lahan saya minta ke kementerian pertahanan oh ini dibuat tahun sekian ini tahun sekian ini tahun sekian tahun sekian saya tahu dimana masalahnya dan siapa yang membuat ini ini yang harus ditertipkan apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang diduduki orang sampai puluhan tahun negara diam aja bahkan mau diberi ampun kemarin itu diberi pengampunan pajak saya bilang ini harus pidana masuk gitu dia mau masih tanah 22 tahun enggak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak enggak bisa saya bilang nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplian kita menegakkan aturan itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simple dan tepat selesai baik silahkan Pak Muhaymin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi terima kasih yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja yaitu harus ada political will kemauan politik yang sungguh-sungguh sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai saya ingat debat pilpres 5 tahun yang lalu ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik bukan hanya retorika politik oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif terima kasih silahkan langsung ditanggapi Pak Mahfud memang begitu kan dari program yang kami lakukan kita akan melakukan redistribusi tanah dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan adakan pembagian tanah untuk rakyat agar merata lalu ada sejuta sertifikat setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi tetapi untuk untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu menempati itu lalu diberi sertifikat lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu itu betul Pak Mohd betul 100% bahwa masalahnya political will diantara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum political will untuk menegakan hukum itu adalah kuncinya aturannya semua sudah ada tapi kemudian bocor dimana-mana tidak jalan dimana-mana banyak tanah orang tidak pernah dijual tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya nah itulah masalahnya Cak Imin selesai sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1 baik terima kasih karena Gus Muhaymin ini Gus Muhaymin ini adalah ketua ketua umum dari partai PKB saya yakin sekali Gus Muhaymin paham sekali untuk masalah ini bagaimana langkah Gus Muhaymin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE terima kasih SGIE cukup Bapak Bapak Muhaymin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit kami persilahkan tersebut tersebut SGIE saya tidak paham SGIE itu apa tenang stop stop ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban waktunya 2 menit oke kalau Anda menggunakan untuk bertanya waktu akan habis tidak apa-apa tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar stila SGIE itu siap kami persilahkan waktu di stop kita alihkan ke Pak Gibran baik Gus kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah keuangan syariah otomatis kita harus mengerti juga masalah SGIE SGIE itu adalah state of global islamic economy misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita skincare halal kita fashion kita nah itu yang saya maksud Gus dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus terima kasih waktu Anda Pak Mohaimin 1 menit untuk menanggapi terima kasih memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah pasar pariwisata halal pasar perbankan syariah tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia nah posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita habis waktunya kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhaymin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan sarung itu lembut tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat itulah kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita segala ketidakadilan kita selepet selepet nomiks adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa kedepan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama dengan selepet nomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati pakai otak sekali lagi pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati pakai otak mari kita berdoa semoga insyaallah saya dan mas Anies memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati pakai otak semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita amin kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut dua Indonesia ini negara besar kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar tapi bapak ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda ingat kesempatan ini hanya datang sekali kesempatan ini tidak akan terulang lagi untuk itu kita harus kerja keras kerja fokus berani melakukan lompatan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas saya ucapkan terima kasih juga Prof Mahfud Gus Muhaymin saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung anak-anak muda harus saling bergandingan tangan saya yakin Indo Insya emas bisa tercapai terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Natal dan Tahun Baru kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun yaitu 1. 17 juta lapangan kerja 1. 2. 1 desa 1 vasket 1 nakes 3 uang saku kadir posyandu 4. 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor 5. Sekolah dapat gaji lulus pas dikerja 6. 1 keluarga miskin 1 sarjana 7. Perempuan maju 8. Buruh naik kelas 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi 11. Masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji pasokan pangan aman harga enak di kantong lansia 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 bahagia anak cucu gembira 15. Petani bangga bertani 16. Di laut kita jaya nelayan sejahtera 17. Disabilitas mandiri berprestasi 1 desa 1 mobil akses 18. Internet super cepat gratis dan merata 19. Bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran 20. Sikat KKN dan terakhir KTP sakti segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di lawil mahfud selesai saya Livia Alvito Dino Fagiting sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan sampai jumpa